dan penyakit lainnya. Sabda Rasulullah ribuan tahun lalu mengenai kebaikan air zam-zam ternyata sudah dibuktikan oleh ilmu penelitian yang canggih di jaman ini. Diribayatkan dalam peristiwa Israq Miraj bahwasannya air zam-zam juga digunakan oleh malaikat Jibril untuk mencuci hati Nabi Muhammad. Suatu kali Abu Zar radiallahu anhu menyampaikan sebuah hadis bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Suatu ketika atap tempat tinggalku di Mekah terbuka dan turunlah Jibril. Dia membelah dadaku dan mencucinya dengan air zam-zam. Kemudian dia membawa sebuah mangkok besar dari emas penuh dengan hikmah dan iman lalu menumpahkannya ke dalam dadaku. Dari sinilah wajib kita meyakini kesucian air zam-zam sebagai air yang tersuci di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat, sumur zam-zam sebenarnya hanyalah sumur galian biasa. Letaknya berada di kawasan Masjidul Haram sebelah Tenggara Ka'bah. Begitu pula dengan wujudnya tak beda dengan air pada umumnya. Namun, kebaikan yang terkandung di dalamnya justru menjadi berkah bagi umat muslim di dunia. Secara hidrogeologi, sumur zam-zam berada di Wadi Ibrahim, 20 meter ke arah timur Ka'bah. Dalamnya, 30,5 meter hingga menembus lapisan alufium Wadi Ibrahim. Di bawah lapisan ini terdapat setengah meter lapisan yang sangat lulus air. Lapisan inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air di sumur zam-zam yang dikenal dengan mata air zam-zam. Lebih ke dalam lagi 17 meter, sumur zam-zam menembus lapisan batuan keras yang merupakan batuan beku di roid. Terdapat celah rekahan yang ada di sekitarnya yang kemudian memasuk air ke sumur zam-zam. Ada rekahan yang memanjang ke arah bukit Safa Marwah. Ada juga rekahan yang mengarah ke tempat tawaf hingga rekahan yang memanjang ke arah Hajar Aswad. Menurut Saudi Geological Survey, sumber utama sumur zam-zam berasal dari air hujan di Mekah. Namun, Wadi Ibrahim yang hanya seluas 60 km persegi bukanlah lahan yang luas untuk mensuplai sumur, di mana harus memenuhi kebutuhan jutaan orang. Apalagi, hujan di Mekah sangat jarang dicumpai. Intensitasnya hanya 59 mm per tahun atau setidaknya 2 kali dalam setahun. Dengan melihat kondisi ini, sebenarnya sangat tak sebanding dengan jumlah yang air zam-zam keluarkan setiap hari dari sumur zam-zam. Tak hanya untuk kebutuhan lokal saja, setiap tahun di Mekah terdapat jutaan jemaah haji dan umroh yang membawa pulang air zam-zam ke negaranya masing-masing. Tapi hal inilah yang menjadi bukti bahwa kebesaran Allah SWT memang tak bisa dipungkiri. Dari sumur yang hanya berukuran 5,4 meter ini, ternyata mampu mengeluarkan 40.000 liter air per jamnya. Hal ini sesuai dengan nama zam-zam dalam bahasa Arab yang artinya banyak dan melimpah ruah. Allah SWT menjamin keberadaannya sejak 4.000 tahun silam hingga masa kini dan nanti di air zaman. Akan terus terjaga dan tak pernah berhenti memancarkan airnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air zam-zam adalah bukti kekuasaan Allah SWT yang masih terus terpelihara dan dapat dinikmati oleh umat muslim di seluruh dunia. Seperti sabda Rasulullah SAW Air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Jika engkau meniatkan dalam meminumnya untuk mengobatimu, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jika engkau niatkan agar engkau kenyang, maka Allah menjadikanmu kenyang. Jika engkau meniatkannya untuk menghilangkan haus, maka Allah akan menghilangkan kehausanmu. Dan zam-zam itu adalah cekungan yang dibuat oleh Jibril dan air yang mengalir yang Allah berikan kepada Ismail. Hadis Riwayat Darah Khutni Terima kasih telah menonton!